Kisah gadis Korea yang bernasib sama seperti Jungko Furuta Kasus yang memilukan ini datang dari Korea Selatan Tempat dimana seorang gadis kelas 1 SMA disiksa dengan kejam hingga dibunuh dan disemen oleh teman-teman wanita seusianya Inilah kisah Nonayun Kehidupan Nonayun adalah gadis berusia 15 tahun yang bersekolah di sekolah khusus perempuan di kota Gime, Gyeongsang, Korea Selatan Dia dan ayahnya baru aja pindah ke kota ini Setelah ayahnya bercerai dari ibunya yang seorang pecandu alkohol Untuk menafkai keluarganya, ayahnya ini bekerja sebagai seorang supir Keluarganya hidup pas-pasan dan bahkan kadang kekurangan Ayahnya yang sangat mencintai Nonayun menganggapnya sangat spesial karena dia lahir di usia ayahnya yang bisa dibilang cukup tua Semenjak pindah ke kota ini, Nonayun sering dikucilkan oleh teman-temannya karena gak bisa berbicara dengan dialek Gyeongsang Dan juga gak bisa menyesuaikan diri dengan sekolah barunya Tapi belakangan, Nonayun dengan setia menghadiri kegiatan gereja dan berteman di sana Dia juga bersemangat untuk menjadi siswa baru di sekolah barunya Hilang Yun berkenalan dengan seorang pria bernama Kim melalui aplikasi perpesanan di ponsel Kim menyatakan cinta kepada Yun dan mengajaknya berpacaran Yun yang polos dan naif menerima cinta Kim dan mulai berpacaran Walaupun sebenarnya, Kim punya niat lain Melalui Kim, Yun dikenalkan dengan gadis-gadis seusianya Yaitu Yang, Jong, dan Ho Serta satu gadis lainnya yang berusia 16 tahun yang juga bernama Yang Keempat gadis ini bergaul dengan Kim dan teman-temannya yang berusia 20-an Bernama Lee 24 tahun, Ho 24 tahun, dan Lee 25 tahun Sehingga pada tanggal 15 Maret tahun 2014 Yun kabur dari rumah untuk tinggal bersama Kim di sebuah motel di Busan Dari situlah, Kim dan teman-temannya menunjukkan siapa mereka sebenarnya Mereka memaksa Yun terlibat dalam dunia prostitusi Menjual Yun untuk melayani pria-pria yang mereka temukan dari obrolan online Dan menggunakan uang hasil menjual Yun tadi untuk biaya hidup dan hiburan mereka Yun yang terintimidasi oleh mereka semua Gak bisa ngelawan dan mau gak mau harus ngikuti perintah mereka Sementara itu, ayah Yun yang khawatir karena anaknya gak pulang-pulang Mencoba melaporkan kehilangan Yun ke kantor polisi Kim dan teman-temannya melihat berita tentang kehilangan Yun tersebut Dan memutuskan untuk membolehkan Yun pulang Dengan syarat dia tidak boleh memberitahukan ayahnya tentang apa yang mereka lakukan kepadanya Setelah 14 hari hilang, yaitu tanggal 29 Maret Yun akhirnya pulang ke rumah dan bertemu dengan ayahnya Dengan keadaan berantakan, kulit kuyuh, dan menangis Dia menceritakan semua detail tentang apa yang dia alami kepada ayahnya Ayahnya yang kaget mencoba membujuk Yun untuk melaporkan ke polisi Tapi Yun menahan ayahnya dengan mengatakan bahwa mereka menyeramkan Dan mungkin akan membahayakan kita Keesokan harinya pada tanggal 30 Yun dan ayahnya yang merupakan Kristen yang taat Pergi ke gereja untuk menghadiri kebaktian Di gereja ini, kebaktian dipisahkan berdasarkan usia Dan Yun harus berpisah dengan ayahnya Tapi setelah kebaktian selesai, ayahnya menyadari bahwa Yun telah hilang Dan segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya Selain laporan kehilangan, ayahnya juga menceritakan detail seperti yang Yun ceritakan kepadanya Polisi kemudian bergerak cepat untuk melacak dan mencari keberadaan Yun Setidaknya sampai 20 hari ke depan 20 hari Yun Kim dan teman-temannya sekali lagi memaksa Yun kembali ke dalam dunia prostitusi Mereka menjualnya kebanyak pria Bahkan dalam sehari, Yun harus melayani 4 sampai 8 pria Tanggal 4 April, mereka mulai memukul Yun tanpa pendang buluh Karena Yun ketahuan membuka Facebook pada jam setengah 11 malam Di sebuah motel di Ulsan Mereka mengetahui kalau Yun telah login ke dalam Facebooknya Dan takut kalau lokasi mereka ini bakal kedeteksi Mereka meninju, menendang, dan mengurungnya Serta bergantian menjaganya Mereka menuangkan 2 botol soju ke dalam mi dingin Dan memaksa Yun meminumnya sekaligus Kalau dia muntah, mereka menyuruhnya menjilati muntahannya dan memakannya Mereka juga membuat permainan perkelahian Bergantian bertanding melawan Yun Dan mengatakan kepada Yun Kalau dia bisa menang melawan Li yang berusia 25 tahun Mereka akan melepaskannya Li tanpa pendang bulu mengajar Yun Bahkan menggunakan cipas angin untuk memukul tubuhnya Beberapa gadis juga melemparkan furniture kepada Yun Hingga Yun benar-benar merasa kesakitan Dan memohon agar mereka memberinya air Dengan air yang mendidih, mereka menyiramkan ke kaki dan lengan Yun Dan menuangkan seluruhnya ke tubuh Yun Mereka memaksa Yun berdiri dan duduk dengan cepat sebanyak 100 kali Yun yang setengah sadar dipaksa untuk menjawab perkalian Kalau dia nggak bisa ngejawab, mereka memukulnya lagi dan lagi 9 April jam 10 malam 3 orang pria dan 1 gadis yang bernama Yang Membawa Yun ke dalam sebuah mobil Menuju sebuah komplek industri di Daegu Dalam perjalanan, mereka bertanya kepada Yun Kalau kamu mati, siapa yang akan kamu ajak? Yun memilih Li, pria tertua di geng itu Yang berusia 25 Li yang mendengarnya meninju dan memukul Yun dengan sepatu Kemudian Yun mengganti pilihannya menjadi Yang Yang menjadi marah mendengarnya Memukulnya dengan menggunakan batu puffing di jalan Kesokan harinya pada tanggal 10 April lewat tengah malam Yun yang duduk di jok belakang mobil Meninggal karena shock dan dehidrasi Ketika mereka sadar bahwa Yun mati, mereka takut kalau lokasi mereka bakal diketahui Sehingga ketiga pria tersebut memutuskan untuk pergi ke sebuah kebun di Gyeongnam, Changyonggen Di sini mereka menyiram wajah Yun dengan bensin dan membuatnya gosong untuk mengaburkan identitasnya Karena takut ketahuan, 3 hari kemudian ketiga pria ini dengan 2 gadis remaja Menguburkan mayatnya di sebuah bukit di daerah yang sama Untuk menutupi bukit kejahatan, mereka menuangkan semen ke tubuh dan menutupi semuanya dengan batu serta kotoran Penangkapan Setelah diam-diam mengubur Yun, ketiga pria ini bersama Yang pergi ke Daejeon untuk membunuh sekali lagi Lee dan yang lainnya berencana untuk menipu seorang pria 47 tahun yang mereka kenal dari obrolan online Dia menyuruh Yang untuk berpura-pura melayani pria tersebut Dan mereka akan mengancamnya karena telah berhubungan dengan gadis di bawah umur Tapi ketika pria itu menyadari bahwa dia sedang ditipu Dia dipukuli dengan benda tumpul dan dibunuh Mereka juga mencuri uang dari kartu kreditnya Serta meninggalkan mayat pria tersebut di dalam mobil 3 hari setelah terjadinya pembunuhan itu Lee, Ho, dan Lee yang berusia 25 tahun ditangkap dan ditahan di pusat penahanan Daejeon Polisi juga menangkap Kim berdasarkan kontak terakhir di ponsel Yun Melalui Kim, polisi mengetahui hubungan pertemanannya dengan keempat gadis tersebut Polisi mengintrogasi mereka dan mengatakan tidak tahu apa-apa Dan polisi membiarkan mereka pulang ke rumah Salah satu di antara para gadis menceritakan kepada temannya yang lain Bahwa dia dan teman-temannya telah membunuh Yun dan menguburnya di bukit Temannya yang mendengar cerita itu menganggapnya serius dan melaporkannya ke polisi Kemudian polisi kembali menangkap para gadis itu Akhirnya pengadilan memutuskan pria yang bernama Ho dan Lee sebagai otak dari kejahatan ini Dan dihukum seumur hidup Sementara Lee yang satu lagi dijatuhi hukuman 35 tahun Para gadis mengakui paksa untuk membantu dan dijatuhi hukuman 6-9 tahun Sementara itu, Kim yang mengatakan tidak mengambil bagian dalam penyerangan Dihukum 3 tahun penjara Atas tuduhan memikat anak di bawah umur untuk tujuan prostitusi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!